Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami banggakan pengurus badan eksekutif mahasiswa universitas atau yang mewakili hewan perwakilan mahasiswa universitas atau yang mewakili dan para ketua UKM serta pengurus UKM Prode 2022. Alhamdulillah kita semua masih diberikan penikmatan, kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai hamba Allah. Salah satunya adalah tugas tolapul ilmi yang agenda kita pada pagi hari ini adalah mengikuti sosialisasi program baru yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu program peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau disingkat dengan PPK Urmawa yang di dalamnya termasuk BEM, Universitas, DPM Universitas, dan Unit Kreativitas Mahasiswa. Program ini program yang baru dilaunceng tahun ini oleh Kementerian, oleh karena itu kami dari pembina kemahasiswaan tingkat universitas bermaksud untuk mengadakan sosialisasi kepada pengurus Ormawa di tingkat universitas pada pagi hari ini dengan harapan Ormawa yang ada di Universitas Islam Malang bisa memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi dibah program baru ini sehingga nanti bisa bersama-sama dengan Ormawa dari perguruan tinggi lain secara nasional dalam rangka untuk mengembangkan atau meningkatkan kapasitas Ormawa secara lebih real yang program ini merupakan salah satu implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yaitu pada kegiatan proyek desa yang sebagaimana sering disampaikan oleh Mas Menteri itu program MBKM itu mendapatkan pengakuan atau rekognisi dengan SKS yang disesuaikan dengan kebijakan internal perguruan tinggi nanti akan ada penjelasan secara filosofis mengapa program ini diluncurkan kemudian nanti kami lanjutkan secara teknis bagaimana tahapan pengusulan dari masing-masing Ormawa itu sehingga nanti bisa bersaing untuk mendapatkan dana maksimal 40 juta dari kementerian perlu kami sampaikan Ormawa yang ada di Unisma yang sudah memiliki pengalaman untuk mengikuti program sejenis ini diantaranya BEM Fakultas Peternakan, Hima Prodi Peternakan, kemudian Hima Prodi Agribisnis dan kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun yang lalu pernah dari UKM itu berhasil memenangkan hibah yaitu dari UKM Koperasi Mahasiswa dulu dibimbing oleh Pak Dr. Rulam Ahmadi baik sebelum kita lanjutkan marilah kita awali perteman pada pagi hari dengan membaca suratul fatiqah mudah-mudahan niat baik kita semua ini, ikhtiar kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT berikutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Piru untuk memberikan motivasi sekaligus landasan filosofis program peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan tahun 2022 ini kepada Bapak Dr. Muhammad Yunus MPD disilahkan Baik, terima kasih Pak Betoni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Lahallahulahu wa ta'ilabillah, Amal Ba'adu yang saya hormati Bapak WR3 dan insya Allah kita lagi akan bergabung bersama kita nanti kalau Pak, misalnya Pak Badat gabung saya akan berhenti kita beri kesempatan kepada Pak WR3 Kabupaten mahasiswaan UNISMA, Bapak Kabupaten Halim Faktoni MPD rekan-rekan mahasiswa dari UKM di lingkungan UNISMA mungkin juga ada dari BEM mungkin yang hadir pada kesempatan kali ini Alhamdulillah kita bisa berkoordinasi, berkomunikasi pada pagi hari ini dalam kondisi menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita harus tetap semangat, tetap optimis dan tetap produktif dalam menjalankan berbagai aktivitas yang semuanya kita niatkan semata-mata beribadah kepada Allah SWT sehingga berbagai kegiatan yang kita lakukan kegiatan mahasiswaan, koordinasi seperti ini ini tetap bisa dinilai sebagai ibadah kalau kita pinter dalam mengatur niat kita baik, para mahasiswa yang saya hormati dari fungsionaris UKM di lingkungan UNISMA maupun dari BEM tadi sudah disinggung oleh Pak Pak Tony bahwa pada tahun ini ada program pemerintah yang berbasis Ormawa yang bernama program peningkatan kapasitas program peningkatan kapasitas yang disebut dengan PPK organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa tahun 2022 program ini bentuknya nanti adalah pada program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh organisasi kemahasiswaan yang ada di Perguruan Tinggi kalau di UNISMA ini boleh diusulkan oleh Ormawa dari UKM, dari BEM dan dari Himaprodi itu berkumpul bersama menginisiasi melakukan proses pengabdian dan pemberdayaan masyarakat jadi ada dua kata kunci di situ yang pertama adalah pengabdian jadi program ini bentuk pengabdian yang tentu pengabdian itu saudara sebagai sifitas akademika yang melekat di dalamnya tentang Tridharma Perguruan Tinggi di dalam Tridharma Perguruan Tinggi itu salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat nah pengabdian ini sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai insan akademika yang memiliki kapasitas keilmuan lebih dibanding dengan masyarakat yang belum menginyam pendidikan tinggi oleh karenanya hilirisasi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh kita untuk mengangkat martabat bangsa ini melalui sub yang paling kecil yakni desa itu dilakukan oleh sifitas akademika salah satunya oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung di organisasi kemahasiswa ini ini adalah kata kunci yang pertama yang ini bentuk pengabdian jadi disini saudara jangan berpikir tentang profit tetapi berpikir bagaimana melakukan melakukan kemanfaatan kepada orang lain karena kemanfaatan kepada orang lain inilah yang sebenarnya hakikat dari sebaik-baiknya manusia itu diciptakan bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain kemanfaatan kehadiran kita yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu saya pikir nilai plus yang ada pada diri kita sebagai insan akademika sebagai sifitas akademika yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain jadi disini jangan terpikir saudara akan dapat profit apa dapat keuntungan apa dapat laba apa dapat uang berapa dan segala macamnya tetapi yakinlah ketika kita mampu memberikan manfaat kepada orang lain pasti akan ada timbal balik positif yang akan didapatkan oleh kita dari arah yang tidak disangka-sangka itu harus kita pegang terlebih kita sebagai warga Unisma ini adalah kata kunci yang pertama dari program ini ini pada pengabdiannya pengabdian masyarakat yang kedua itu ada kata kunci terkait dengan pemberdayaan empowering empowering masyarakat empowering society pemberdayaan masyarakat ini harus yang nanya pemberdayaan berarti kan ada nilai penambahan nilai misalnya awalnya tidak berdaya kemudian bisa menjadi berdaya itu adalah pemberdayaan misalnya dari masyarakat yang memiliki warga dengan tingkat literasi yang rendah kemudian saudara hadir disitu melakukan pemberdayaan sehingga masyarakat itu bisa memiliki literasi yang bagus kemudian dari literasi yang bagus bisa melakukan aktivitas ekonomi misalnya maka itu menjadi aspek pemberdayaan yang bisa dilakukan oleh saudara jadi intinya adalah ketika berbicara tentang pemberdayaan manusia yang SDM yang sebelumnya mungkin rendah kemudian saudara melakukan aktivitas-aktivitas positif yang kemudian disitu terjadilah perubahan sikap perubahan sumber daya manusia peningkatan kapasitas dan segala macamnya itu adalah definisi dari kata pemberdayaan sehingga pengabdian dan pemberdayaan masyarakat ini haruslah kita pegang untuk kita jadikan sebuah program karena program ini adalah program yang dilakukan oleh pemerintah tentu bentuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakatnya tidak bisa semau gue tidak bisa semau kita tetapi harus berdasarkan pada pedoman nah pemerintah sudah memiliki program secara makro yang itu harus diimplementasikan kepada masyarakat sehingga disini pemberdayaan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan ini melalui program PPK Ormawa ini haruslah berdasarkan pada tema-tema yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari tema-tema yang ditetapkan oleh pemerintah itulah kemudian kita terjemahkan dalam bentuk aktivitas di dalam sebuah masyarakat kelompok masyarakat atau desa atau kelurahan yang ada nah ini harus ditangkap ini harus ditangkap sehingga apa yang kita lakukan nanti itu sejalan selaras in line dengan apa yang menjadi program pemerintah nah kalau kita misalnya mengusulkan kegiatan pemberdayaan masyarakat atas inisiasi kita yang itu tidak sejalan dengan programnya pemerintah tentu ini nanti programnya tidak sulit untuk diberi dana karena ini kaitannya dengan funding fundingnya siapa gitu ya sehingga nanti saudara saya minta untuk setiap Ormawa yang ada coba pahami betul dari 14 program yang ada itu yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Fatoni dari 14 program itu saudara melalui UKM-nya masing-masing akan mengusulkan kegiatan apa akan mengusulkan kegiatan apa dimana dimana ini harus berbasis desa atau kelurahan karena ini sebenarnya hakikatnya saya lihat berdasarkan buku pendoman yang ada merupakan salah satu implementasi dari kebijakan MPKM dari sembilan kegiatan itu yakni proyek desa sehingga ini harus dilakukan di desa atau kelurahan kelurahan berbasis kelurahan juga boleh di perkotaan tetapi intinya harus ada pemberdayaan yang diberdayakan adalah masyarakat desa atau masyarakat kelurahan berdasarkan atas tema-tema yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu ya itu harus harus menjadi pegangan harus menjadi acuan ketika nanti saudara berdiskusi di organnya masing-masing untuk menentukan proses Pak Yunus Pak Badat sudah join oke saya stop dulu ya Pak Badat kita beri kesempatan lebih awal ini kami baru baru memulai Pak Badat oke Pak Badat bisa melanjutkan bisa memberikan arahan terlebih dahulu mungkin ya oke dengar ya sudah Pak sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Pak Kepala Biro Pak Dr. Mahfad Yunus Pak Kepala Bagian Maswaan dan Anu sekalian seluruh pengurus BMPU BMPU dan UKM sebelumnya mohon maaf saya sedang perjalanan menuju ke pitar mengandangi Pak Rektor tapi tentu itu tidak harus menjadi kendala bagi kita untuk berkoordinasi pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang terkhusus adalah adanya program tawaran program baru dari Kementerian Masyarakat Dikti yaitu yang disebut dengan program penguatan kompetensi organisasi kemaswaan yang itu ditawarkan kepada kita semua dan harus sekalian program ini sangat penting untuk kalian semua siapkan dalam bentuk proposal yang tidak saja itu penting didanai atau tidak didanai tetapi yang sangat penting adalah kalian bisa berlatih untuk menyiapkan satu program yang secara profesional di tingkat nasional dan nanti kalian semua bisa melakukan persiapan tentang ini hanya saja memang waktunya agak sempit tanggal 20 kita harus sudah upload sehingga memang harus bekerja keras dan inilah yang saya maksud sangat penting bagi kalian semua untuk berlatih bekerja keras menyiapkan kegasan besar dalam waktu yang singkat kegiatan ini pada prinsipnya anak-anak sekalian harus mempersiapkan kegiatan yang bisa menjadi bagian dari kegiatan kalian di masing-masing Ormawa jadi kalau kalian sudah menyiapkan program-program kalian itu dengan skim pembiayaan dari kampus dan juga ada yang skim pembiayaan dari mencari sponsor ini ada satu gelontoran biaya dari kemen sejumlah maksimal 40 juta per Ormawa dan dikhususan kepada kegiatan-kegiatan yang bernuansa pengembangan masyarakat ini sangat penting karena kalian juga harus belajar mengembangkan diri dari kepada kepedulian kepada masyarakat seperti ini dan yang paling penting lagi ini adalah mendukung kegiatan MPKM kita dan nanti yang harus sekalian bagi yang melaksanakan kegiatan ini akan didapat rekognisi setara dengan melaksanakan kegiatan proyek desa atau kegiatan proyek kemanusiaan. Proyek desa atau proyek kemanusiaan. Ada banyak kecakim nanti, Pak Yunus akan menerangkan secara detail panduan ini. Tapi saya berharap kalian semua betul-betul menyiapkan dan begitu besar manfaatnya bagi kita semua. Itu sebabnya nanti anak sekalian bagi yang mendapatkan proyek ini nanti kalian sudah otomatis terrekomisi seperti melaksanakan proyek desa atau proyek kemanusiaan itu yang nanti juga bisa dimasukkan dalam surat keterangan pendamping ijasa. Itu yang menjadi nilai positif bagi kita semua. Di samping makna yang sangat ideal secara filosofis kalian mesti belajar bermasyarakat dengan penuh agar nanti pada saat kalian lulus betul-betul bisa bergumul pada mempersiapkan diri pada masyarakat luas yang itu akan bermanfaat juga untuk percepatan kalian semua mendapatkan pekerjaan. Kita di Universitas ini mendapatkan jatah kuota 14 proposal. Maksimal 14. Meskipun begitu, saya berharap kalian semua setiap Ormawa menyiapkan satu-satu. Jadi kalau UKM ada 18 UKM dan ditambah BMU dan di BEMU nanti akan ada 20 proposal. Di samping kami juga memotivasi dari Ormawa-Ormawa di tingkat fakultas sehingga memang jumlahnya bisa banyak di masing-masing fakultas setidaknya ada lebih dari 30 proposal. Bukan perbuatan sia-sia ini sekalian. Yang penting saya ulangi kembali tadi yang sudah saya sampaikan. Kalian mesti berlatih, merancang satu kegiatan besar kekuatan yang sangat bergensi dan itu dicurahkan dalam waktu yang pendek sehingga betul-betul melatih kreativitas kalian, menguras kreativitas kalian. Didanai atau tidak didanai itu, itu nomor dua. Yang pertama kalian mesti mengeluarkan gagasan itu. Sehingga kami kemarin sudah rapat di tingkat universitas, kami akan menseleksi proposal-proposal yang baik. Sehingga nanti agar betul-betul 14 proposal itu terpenuhi untuk dikirim ke Kemenikut dengan proposal yang terbaik. Nah, bagi yang tidak lolos seleksi internal kampus, nanti kita akan arahkan kalian semua di Poles untuk kegiatan-kegiatan nasional yang lain. Misalnya kita akan siapkan untuk PKM pengabdian. Atau nanti bakal ada kegiatan-kegiatan nasional yang lain yang serupa dengan itu, apa PHBD, apa PHB2D, dan seterusnya. Itu nanti kita tinggal merubah formatnya. Sehingga saya betul-betul meminta kepada kalian semua, setiap Ormawa mesti menyiapkan satu-satu yang dikatakan universitas ini. Sekalian yang saya hormati, kegiatan ini nanti harus dikerjakan dalam waktu yang ketat. Karena di proposal ini modelnya ada proposal, ada sub-proposal. Yang kalian siapkan itu betul-betulnya yang disebut dengan sub-proposal. Jadi... Jika dengan demikian, agar kami bisa kan proposal di tingkat universitas itu sejumlah berapa, itu sudah harus masuk tanggal sebelum tanggal sejumlah. Nanti kami akan tunggu sampai tanggal 15. Kalian mesti sudah memasukkan semua proposal itu. Nanti kami akan melakukan seleksi pada tanggal 15. Sehingga nanti kami di tingkat-tingkat akan bisa menyiapkan proposal besarnya itu sampai tanggal 20. Karena memang kita tidak mungkin seperti pengalaman tahun lalu terakhir upload, hari ini pula kita upload. Tidak boleh begitu. Karena memang pengalaman membuktikan banyak kendala kalau kita meng-upload pada waktu-waktu akhir. Oleh karena itu, meskipun terakhir tanggal 24, kita akan upload tanggal 20. Jadi, sekedar itu harus kalian, dan terolah semangat kalian semua, dan ini betul-betul kegiatan yang bergensi, memberikan manfaat, pengalaman bagi kalian semua, dan mudah-mudahan kalian semua berhasil untuk melaksanakan itu, berhasil berkompetisi, dan berhasil untuk menuangkan gagasan besar untuk pengalaman kalian semua. Itu, anak-anak sekalian yang saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan dilujukan Pak Yunus untuk BIMTEK proposalnya itu, sehingga dalam waktu setingkat, kalian semua sudah bisa melaksanakannya. Terima kasih untuk kita semua. Saya kiri, Wallahummafik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak WR3. Para fungsionaris UKM, saya lanjutkan, dan kami pertegas kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak WR3 tadi, bahwa Pak WR3 berharap, dan ini mohon bisa direspon dengan baik, dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya, bahwa meskipun 14 sub-proposal yang diinginkan, sebagai batasan dari setiap perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia, kami berharap bahwa saudara tetap membuat sub-proposal itu sesuai dengan giat dari masing-masing UKM untuk melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Empowering Society itu, yang kemudian itu bisa kami terima pada waktu yang memang sangat pendek, karena ini baru di-launching dua hari yang lalu, dan sudah dibatasi tanggal 14 20 April, 20 April 2020 ini. Sehingga kita perlu kerja cepat, dan kerja cepat atau tidak pakai lama ini, GPL ini adalah bagian dari kehidupan kita di era milenial ini, khususnya oleh saudara semua. Sehingga memang kita tidak perlu lama-lama dalam mewujudkan sesuatu, GPL-GPL itu menjadi prinsip hidup saat ini. Karena kalau tidak GPL, maka kita akan ketinggalan kereta, dan mesti ketinggalan berbagai banyak hal. Baik, saya lanjut. Sebelum nanti Pak Fattoni mungkin secara detail. Bahwa kata kunci itu adalah pada kata pemberdayaan, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat itu harus dipegang. Betul. Yang kedua, sesuaikan dengan tema yang ada. Tema yang ada ini dari buku perdoman yang ada, pemerintah sudah menetapkan 14 tema. 14 tema yang untuk bisa dijadikan. Dijadikan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Monggo 14 tema itu nanti saudara passionnya Ormawa ini di tema yang apa. Meskipun bisa jadi satu tema diusung dari beberapa Ormawa. Itu tidak jadi masalah. Yang kedua, juga melihat dari pencapaian SDGs-nya. SDGs tentang Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals. SDGs ini kalau kita melihat programnya memang ada 17 ya. Ada 17. yang intinya adalah ini program global di mana Indonesia harus berpartisipasi dan ada indikator-indikator yang senantiasa diukur. Indikator-indikator yang senantiasa diukur. Sehingga melalui kegiatan PPK Ormawa ini endingnya adalah mendukung terhadap pencapaian SDGs itu. Sehingga SDGs itu menjadi program utamanya oleh pemerintah yang kemudian di-breakdown SDGs itu menjadi program PPK Ormawa dengan 14 tema yang ada. Dari 14 tema yang ada itu kemudian diturunkan, dikompetisikan kepada organisasi kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi di Indonesia ini untuk menjalankan program SDGs yang secara umum tadi itu. Nah, satu sisi satu sisi kalau itu dari program pemerintahnya. Satu sisi dari program pendidikannya adalah kegiatan ini dalam rangka mengantarkan kita semua kalian semua sebagai seorang mahasiswa yang bergabung di organisasi kemahasiswaan itu untuk apa ya penguasaan terhadap keterampilan abad 21 itu menumbuh kembangkan soft skill kompetensi mahasiswa kemampuan berorganisasi penguatan karakter karakter Pancasila dalam hal ini terus bela negara cinta tanah air kebangsaan kepemimpinan dan kemampuan bekerja sama teamwork dan yang paling penting adalah kemampuan dalam hal menyelesaikan masalah sehingga saudara ketika membuat apa nanti proposal ada baiknya sudah memiliki pandangan bukan ada baiknya tetapi nanti ini menjadi bagian dari subproposal yang akan saudara susun desa mana kelurahan mana yang menjadi target sasaran saudara dari UKM ini dari itu dicoba dilihat di mapping di identifikasi ada masalah apa kemudian dari masalah itu disesuaikan dengan tema-tema yang ada 14 tema itu masuk tidak masalah yang akan diangkat dengan tema yang disediakan oleh pemerintah 14 tema itu jika masuk maka solusinya terhadap masalah itu apa solusi itulah yang kemudian menjadi program saudara yang kan saudara lakukan dalam bentuk kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat itu jadi ya alurnya mungkin mudah-mudahan bisa ditangkap ya jadi ada masalah apa di bawah di masyarakat di desa di kelurahan tertentu kemudian masalah itu dicoba dicari tersesuaiannya dengan 14 tema yang ada terus saudara kemudian kalau ada kemudian mengusulkan pemecahan masalahnya apa pemecahan masalah itulah yang saudara angkat menjadi kegiatan saudara di suproposal itu sehingga nanti deskripsinya sangat jelas sehingga nanti akan ada keterkaitan ada masalah masalahnya itu terkait dengan 14 tema yang ada kemudian saudara cari solusinya solusinya itu menjadi apa kegiatan yang akan saudara lakukan dalam bentuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui program PPK Ormawak nah kalau saudara kalau kita didanai ini nanti kegiatannya dari bulan Juli sampai bulan November jadi nanti ada 4 bulan implementasi dengan jumlah minimal 10 mahasiswa diharapkan beda angkatan yakni di semester 4 dan di semester 6 jadi nanti bisa dipilih oleh pengurus yang semester 4 semester 6 10 orang sampai 15 mahasiswa saya pikir itu mudah-mudahan bisa ditangkap ide besar ini sehingga nanti kita tinggal mempersiapkan dari sisi teknisnya dengan ide besar gegasan yang diinginkan oleh kegiatan PPK Ormawak sampai itu Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih disampaikan kepada Pak Yunus yang telah memberikan penguatan filosofis termasuk landasan sebagai arah pijakan bagi pengurus Ormawah baik BMU DBMU maupun UKM untuk melebarkan sayap pengabdian jadi Ormawah harapannya tidak hanya berkutat di dalam kampus tapi sekarang diberikan kesempatan oleh pihak kementerian untuk melebarkan sayap dengan masyarakat yang ada di desa atau kelurahan melalui program Hibah PPK Ormawah baik saya akan melanjutkan secara teknis program itu seperti apa nanti pengusulannya seperti apa kita yang perlu menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak WR3 tadi kesempatan ini sudah seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi pengurus Ormawah untuk menjadi ajang latihan latihan pengembangan soft skill bagi pengurus Ormawah masalah nanti kemudian lolos pendanaan atau tidak itu nomor kesekian itu pesannya Pak WR3 tadi artinya kalau kita sudah berlatih berarti kita sudah mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita latihkan itu kalau dibandingkan dengan yang tidak latihan tentu berbeda jadi punya nilai plus yang kedua yang perlu kami sampaikan juga era sekarang itu pendanaan Ormawah ternyata sumbernya tidak hanya satu tidak hanya dari UNISMA kemarin sudah kami edarkan SK Rektor tentang pendistribusian dana Ormawah itu termasuk di dalamnya ada kegiatan penyiapan Hibah atau MPKM nah program PPK Ormawah ini termasuk di dalamnya sehingga nanti Ormawah bisa mendapatkan support pendanaan dari pemerintah untuk mendukung peningkatan kapasitas dari pengurus Ormawah masing-masing baik saya share terkait dengan pengusuran proposal PPK Ormawah tahun 2022 jadi program ini nanti akan ada dua yang di upload yaitu ada proposal dan ada sub proposal untuk proposal ini tugasnya pimpinan universitas jadi pengurus Ormawah tidak perlu mikir penyusunan proposal pengurus Ormawah fokus saja untuk menyusun sub proposal dengan sistematika yang sudah ada di kerentuan itu jadi proposal diajukan oleh pergeran tinggi sub proposal diajukan oleh Ormawah nah siapa saja yang boleh mengusulkan itu yaitu Ormawah yang mendapatkan legalitas resmi dari pimpinan pergeran tinggi kalau di Unisma ya ada UKM ada BEMU ada DPMU kalau di tingkat fakultas ya yang di SK oleh Dekan BEMF DPMF kalau di Himapodi yang di SK oleh Ketua Program Studi yaitu Himapodi nah nanti proposal dan sub proposal itu diajukan secara daring melalui operator di laman php2d dan kemudian kemudian setiap satu perguruan tinggi termasuk termasuk Unisma ini nanti hanya boleh mengusulkan maksimum 14 sub proposal 14 itu merupakan hasil seleksi final dari sub proposal yang diusulkan Ormawa yang ada di Unisma misalnya kalau UKM 18 ditambah BEMU ditambah DPMU sudah ada 20 ditambah Himapodi 23 ditambah BEMF DPMF 20 kalau di total kurang lebih ada 80 Ormawa kemudian ada 80 sub proposal itu nanti akan kita saring untuk diusulkan ke Kemdikut untuk mendapatkan pendanaan sebanyak 14 sub proposal oleh karena dilakukan seleksi internal maka tidak ada cara lain masing-masing Ormawa harus menyiapkan sub proposal sebaik mungkin sehingga bisa masuk pada kelompok 14 sub proposal itu nah sub proposal itu nanti di halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua tim oleh karena itu setelah ini nanti masing-masing pimpinan Ormawa ketua UKM presiden mahasiswa ketua DPMU segera membentuk tim pelaksana pengusul sub proposal jumlah anggotanya 10 sampai 15 orang kemudian dari 10 sampai 15 orang itu angkatannya dari dua angkatan yang berbeda kemudian prodinya sangat disarankan dari prodi yang berbeda kalau di UKM saya kira tidak ada masalah untuk angkatan untuk prodi jadi bisa dipenuhi itu kemudian di halaman pengesahan ketua timnya tanda tangan mengetahui ketua Ormawa kemudian mengetahui lagi dosen pendamping atau dosen pembimbing jadi setelah membentuk tim segera komunikasi juga dengan dosen pembimbing dosen pendamping masing-masing UKM nah bagi UKM yang belum atau masih bingung terkait dengan dosen pendamping suproposal ini nanti bisa dikomunikasikan dengan kami jadi yang jelas dipastikan dosen pendamping yang dipilih itu adalah dosen yang sudah memiliki NIDN jadi misalnya kebetulan selama ini yang dampingi UKM itu dari non-dosen non-dosen yang tidak memiliki NIDN nanti bisa dikomunikasikan kami sehingga nanti semua UKM semua Ormawa yang ada di tingkat universitas tidak memiliki kendala terkait dengan dosen pendamping yang ber-NIDN dan terakhir nanti disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan formatnya seperti apa di pedoman sudah ada halaman pengesahan itu formatnya seperti apa kemudian dipastikan tim yang ditunjuk oleh Ketua Ormawa dipastikan 10-15 itu mahasiswa yang punya komitmen tinggi serius dalam mengembang tugas ini karena oleh Kementerian tidak diperbolehkan ada pergantian anggota tim di pertengahan jalan tidak diperbolehkan ada pergantian lokasi kegiatan tanpa alasan yang kuat jadi setelah ini membentuk tim kemudian menentukan dosen pendampingnya siapa kemudian segera menentukan masyarakat atau mitra yang akan menjadi sasaran kerjasama ini di desa mana kelurahan mana itu segera dicoba dihubungi karena harus ada surat pernyataan kesediaan kerjasama misalnya dari identifikasi Ormawa ada masyarakat yang perlu dilakukan pengabdian tetapi masyarakatnya tidak bersedia berarti tidak bisa harus cari alternatif sasaran yang lain kemudian berikutnya menyertakan surat keputusan legalitas Ormawa saya gini tidak ada masalah semuanya sudah punya SK Rektor tentang pengurus Ormawa kemudian subproposal yang disusun itu mengikuti format seperti berikut jadi nanti disusun dalam kertas ukuran A4 spasinya 1,5 fontnya Times Nuroman size-nya 12 ada halaman sampul halaman pengesan daftar isi kemudian ada ringkasan subproposal ringkasan itu meliputi potensi dan permasalahan yang ada di desa lalu solusinya apa kemudian tujuan dan luaran yang akan dicapai apa serta metode yang akan digunakan apa ringkasan ini maksimum satu halaman spasinya satu judul judul suproposal maksimal singkat spesifik dan harus sudah jelas memberikan gambaran kegiatan yang akan diusulkan setelah itu nanti ada pendahuluan yaitu mengurai secara jelas bagaimana potret profil dan kondisi sasaran dari masyarakat yang menjadi mitra itu kemudian analisis potensi dan masalah yang kedua harus dirumuskan solusi permasalahnya seperti apa kemudian tujuannya apa harus jelas spesifik dan yang penting ini mudah diukur jadi nanti kalau mudah diukur itu gampang nagehnya kegiatan ini sudah berhasil sudah sesuai dengan tujuan atau belum yang keempat indikator keberhasilan program nanti akan dilakukan molef oleh tim perguruan tinggi termasuk juga tim dari Bilmawa Kemendik Putristek kemudian yang kelima manfaatnya apa baik manfaat itu bagi mahasiswa bagi masyarakat sasaran bagi perguruan tinggi atau bagi stakeholder yang lain yang keenam luaran luaran dari program ini ada dua luaran wajib dan luaran tambahan luaran wajib itu dari kegiatan ini harus menghasilkan buku pengembangan soft skill tematik jadi sesuai dengan tema yang dipilih kemudian ada ringkasan eksekutif maksimal lima halaman kemudian media publikasi elektronik berupa video yang diunggah di channel youtube unisma atau channel youtubenya Orp Mawa atau channel-channel yang lain kemudian ada poster dan profil dari hasil pelaksanaan program itu luaran yang wajib ada selain itu sangat disarankan memiliki luaran tambahan yaitu ada produk real atau prototipe kemudian ada artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional termasuk publikasi di media masa oke metode pelaksanaan saya kira nanti ini bisa dibaca sendiri jadwal kegiatan jadwal kegiatan nanti dirinci mulai dari kegiatan persiapan pelaksanaan sampai pada penyusunan laporan dalam bentuk barcat di pedoman itu juga sudah ada kalau pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 bulan kemudian rancangan biaya mohon nanti membuat RAB dana yang disiapkan dari kemendikbud itu maksimal 40 juta silakan dirancang untuk apa saja tapi perlu diperhatikan ada item-item tertentu yang boleh dan item tertentu yang tidak boleh jangan lupa nanti dicatumkan daftar pustaka kemudian lampiran apa saja yang harus ada di suproposal biodata singkat ketua tim dan besan penamping ini seperti halnya yang ada di pengusulan PKM kemudian surat pernyataan kesediaan bekerjasama dari sasaran yang diperkuat dengan pimpinan wilayah surat pernyataan pelaksana PPK Ormawa kemudian dena lokasi kegiatan nanti bisa dari Google Map itu ini template-nya sampulnya seperti itu halaman pengesahannya seperti itu lebih detail ada di pedoman pelaksanaan nah dari masing-masing Ormawa tentu dalam menyusun suproposal ini harus melihat topik apa saja yang ditawarkan oleh pihak kementerian ada 14 topik yang pertama sosial trainer jadi mengorganisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk pengembangan bisnis yang melibatkan masyarakat jadi Ormawa ini mendampingi masyarakat yang ada di wilayah tersebut dalam rangka mengembangkan sosioprener sehingga nanti masyarakat itu harapannya dapat meningkat pendapatan yang di yang di yang di yang di dihasilkan oleh masyarakat itu lokasinya minimal 2 RW yang jelas ada di desa atau kelurahan minimal 2 RW sasarannya nanti pelaku usaha yang 10 orang 2 kelompok serta anggota masyarakat yang berpotensi untuk menjadi sosioprener baru topik yang kedua pertanian masa depan kemudian sama ini lokasinya di desa minimal 2 RW sasarannya kelompok tani ada satu kelompok tani tetapi beranggotakan 20 sampai 25 orang yang berasal dari minimal 2 RW ada sekolah perempuan bagaimana Ormawak itu bisa mendampingi pada masyarakat sasaran itu agar mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan baik non-formal kemudian juga bisa melakukan desain proses pembelajar non-formal mulai dari kulitulum dan rencana kegiatannya sasarannya ya tentu kaum perempuan di usia produktif 15 sampai 45 tahun syaratnya minimal 2 RW kemudian yang ketiga ada desa atau kelurahan digital sasarannya ini kelembagaan desa pemerintahan yang ada di desa lokasinya berarti satu desa kalau yang sebelumnya tadi minimal 2 RW ini berarti syaratnya satu satu desa paling tidak nanti di pemerintahan desa atau kelurahan tersebut memiliki inovasi terkait dengan layanan masyarakat yang berbasis IT sehingga nanti bisa berdampak pada kepuasan masyarakat berikutnya temanya sanggar tani muda satarannya ini 2 RW minimal 30 orang yang berprofesi sebagai petani atau non-petani konservasi tanaman obat misalnya nanti endingnya itu bisa terbentuk cafe jamu misalnya kemudian rumah sampah digital bagaimana Ormawa bisa mendampingi masyarakat dalam hal membuat sebuah lembaga untuk pengelolaan sampah yang berbasis IT di dalamnya nanti ada edukasi penyuluan sampai pada produksi pengelolaan sampah itu kemudian melakukan distribusi dan seterusnya ada desa atau kelurahan sehat bagaimana Ormawa bisa mendampingi masyarakat desa itu untuk mendesain sebuah konsep desa yang merujuk pada kebijakan pemerintah bidang kesehatan potensi masalah dan kebutuhan untuk kondisi yang desa itu bersih nyaman aman sehat sehingga nanti bisa mengatasi gizi yang kurang stunting COVID-19 dan seterusnya kemudian ada topik desa atau kelurahan cerdas dengan cerdas nanti diharapkan nanti ada pojok-pojok literasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelompok-kelompok belajar di masyarakat termasuk topik yang berikutnya yaitu rumah inovasi rumah inovasi harapannya nanti dari program ini muncul sebuah kelembagaan secara fisik termasuk di dalamnya ada program-program kegiatan sehingga nanti bisa mengubah perilaku masyarakat baik secara fisik maupun non-fisik kemudian ada kampung iklim ormawa bisa mendampingi masyarakat dalam hal untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagaimana penanganan banjir pengendalian kekeringan pengendalian penyakit terkait perubahan iklim pencegahan kebakaran hutan dan seterusnya kemudian desa atau keluraan maritim mendesain program pengembangan laut pantai pesisir dan seterusnya sehingga nanti masyarakat bisa menjadi produktif dalam hal ekonomi termasuk dihasilkan kelembagaan lokal ada desa atau keluarga hutan kemudian tema yang ke-14 ini memberikan ruang bagi ormawa barangkali punya ide atau gagasan yang di luar 13 yang sudah ditentukan oleh kementerian yaitu aktivitas lain yang harapannya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk peningkatan kompetensi individu penguatan tata kelola kelembagaan dan kesesataraan ini luaran wajibnya itu nah lokasinya lokasi atau masyarakat sasaran yang bisa dipilih itu desa di daerah tertinggal ini sesuai dengan peraturan presiden ada 62 kabupaten yang tersebar di sebelas provinsi atau 63 kawasan transmigrasi atau desa yang termasuk kategori desa tertinggal sehingga nanti harapannya bisa menjadi desa berkembang ini ada 10 ribu atau desa berkembang yang nanti setelah didampingi bisa menjadi desa mandiri kemudian desa atau keluar kelurahan binaan kampus nanti bisa kami share infonya yaitu yang selama ini menjadi lokasi KKN lokasi KSM atau desa yang sesuai dengan topik yang dipilih yang relevan dengan topik yang dipilih oleh Ormawah oke nah terkait dengan pendanaan dana yang disiapkan oleh Dikti itu 40 juta rupiah ini maksimal nanti disetujui misalnya 39 juta atau 35 itu berdasarkan review dari suproposal yang diusulkan oleh Ormawah yang jelas ada tiga proporsi penggunaan anggaran itu yaitu 60% minimal 60% itu untuk pembelian bahan habis paket kemudian maksimal 15% itu untuk biaya menunjang biaya perjalanan kemudian maksimal 25% untuk lain-lain seperti untuk sewa alat untuk beli ATK fotokopi untuk pembelian bahan laboratorium dan seterusnya yang tidak boleh digunakan ini tidak boleh untuk belanja modal tidak boleh untuk honorarium tim pelaksana tidak boleh dosen pendamping tidak boleh diberikan HR yang sumbernya dari dana kementikbud itu waktunya nanti pelaksanaannya mulai bulan Juli sampai November karena memang ini menggunakan anggaran APBN tahun 2022 oke saya kira itu paparan secara umum isinya suproposal itu apa kemudian topik-topiknya yang bisa dipilih apa nah biar waktu yang sangat mepet ini bisa diatur dengan baik ini ada tahapan yang harus diketahui masing-masing urmawa yaitu hari ini kita melakukan sosialisasi meskipun sebenarnya informasi ini sudah kami share jauh-jauh hari kepada pengurus UKM untuk bisa dipelajari terlebih dahulu tapi untuk lebih tertib kami membuat tahapan pengusuran PPK yang ada di UNISMA mulai kemarin sampai hari ini itu sosialisasi secara formal kemudian tanggal 7 sampai tanggal 9 masing-masing ormawa segera melakukan konsolidasi internal untuk menyusun personal yatim yang ditunjuk ketuanya siapa anggotanya siapa dosen pendampingnya siapa kemudian sasaran mitranya ada di kelurahan mana kemudian total anggaran yang diajukan itu sudah mulai disusun dalam jangka waktu tiga hari ke depan saran saya dimaksimalkan saja nanti RAB-nya itu 40 juta rupiah kemudian dipastikan mitra yang menjadi sasaran itu memang bersedia untuk diajak kerjasama tanggal 10 tepatnya pada hari ahad itu nanti masing-masing Ormawa sudah bisa setor judulnya apa deskripsi singkat ya satu paragraf itu deskripsi singkat kegiatan yang akan diusulkan itu seperti apa topiknya apa mengacu pada 14 topik tadi kemudian jumlah biaya harapan kami 40 juta nanti di-upload melalui link progress report PPK 2020 itu nah setelah setor gambaran umum itu dalam jangka waktu 5 hari nanti digunakan untuk melanjutkan ide awal yang sudah diperoleh itu untuk menyempurnakan sub-proposal tentu dengan melakukan konsultasi bimbingan secara intensif dengan dosen pendamping masing-masing sehingga nanti pada saat tanggal 15 April 2022 itu adalah batas akhir pengunggahan sub-proposal PPK Ormawa dari 18 UKM dari BEMU dari DPMU sebagai sub-proposalnya diunggah itu untuk kepentingan melakukan seleksi internal yang ada di UNISMA untuk dijaring menjadi 14 PPK terpilih tahun ini yang akan diusulkan ke kementerian setelah dilakukan seleksi nanti tanggal 19 sampai 21 itu akan dilakukan pendampingan secara maraton oleh tim universitas agar sub-proposal yang sudah terpilih itu bisa benar-benar sesuai dengan idealisme yang ada di pedoman baik dari sisi substansi maupun dari sisi administrasi kemudian tanggal 22 sampai 23 itu sudah bisa kita unggah melalui laman PHP 2D kenapa tanggal 23 terakhir untuk jaga-jaga saja nanti pada tanggal 24 itu yang dari kampus-kampus lain banyak yang berusaha login sehingga dari unisma bisa login lebih awal sehingga semua 14 sub-proposal bisa terupload dengan tuntas di sistem itu itu tahap banyak informasi itu juga sudah kami share di grup di Ormawa mudah-mudahan ini bisa memacu semangat Ormawa untuk mengembangkan kapasitas lebih jadi di samping merealisasikan program kerja untuk peningkatan kemahiran sesuai dengan bidang di UKM masing-masing kemudian aktif mengikuti berbagai kompetisi yang ada di luar Unisma ini ada tambahan lagi yaitu mengikuti program MBKM yaitu proyek desa atau proyek kemanusiaan melalui program PPK Ormawa saya lihat data yang ada di universitas banyak fungsionaris Ormawa di Unisma yang aktif mengikuti program MBKM mulai dari kampus pengajar kemudian ada pejuang desa ada program-program MBKM yang lain studi independen kemudian magang termasuk yang tahun kemarin dari UKM Koperasi Mahasiswa berhasil lolos mendapatkan pendanaan dari program MBKM di bidang kewirausahaan yaitu Wiradesa saat ini terbuka semua Ormawa untuk mengusulkan untuk ikut berpartisipasi mengembangkan diri melalui program MBKM yang sudah di launching oleh pihak kementerian ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya saya kira itu terima kasih silakan jika ada yang ingin ditanyakan yang jelas yang kami sampaikan tadi itu semuanya sudah tertulis jelas secara detail di buku pedoman PPK Ormawat tahun 2022 karena waktunya sempit mohon setelah ini saya ingatkan lagi masing-masing pimpinan Ormawa segera merapatkan diri membentuk tim segera mencoba untuk diskusi menerangkan ide gagasan syukur-syukur bisa diskusi langsung dengan dosen pendamping yang dipilih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ada cukup jelas Pak jelas ya jadi ini kesempatan jadi yang disampaikan Pak Badat tadi ini menjadi ajang latihan untuk menuangkan ide bagaimana teori-teori yang sudah kita pelajari selama ini baik melalui bangku perkulian melalui organisasi itu bisa diimplementasikan untuk melakukan kegiatan pendampingan masyarakat yang disupport penuh oleh pihak kementikut jadi sungguh eman kalau Ormawa tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik nah konkretnya seperti arahan Pak WR3 tadi kami tunggu masing-masing Ormawa untuk mengusulkan satu sub-proposal PPK karena ini otomatis juga menjadi program kerja di masing-masing Ormawa sebagaimana SK Rektor yang sudah ditribusikan yaitu ada program kerja keikutsertaan di MBKM dan penyiapan hibah nasional cukup ya cukup Pak Yunus ya makasih semangat semuanya jadi dibagi tugas siapa yang menghubungi suproposalnya dibagi tugas siapa yang menghubungi mencari sasaran masyarakat itu siapa yang menyusun RAB-nya nanti sharing yang jelas yang sudah punya pengalaman itu UKM Kogma kemarin dengan lolos program Wiradesa kemudian Himaprodi Peternakan BEM Peternakan Himaprodi Agribisnis lolos di program PHP 2D dan P3D termasuk Ormawa yang ada di ekonomi yang komunitas pajak itu juga sudah lolos tahun kemarin bisa menjadi best practice penyusunan suproposal tidak jauh beda dengan penyusunan proposal PHP 2D atau PHP di tahun-tahun sebelumnya terima kasih Pak Yunus terima kasih kepada semua pengurus Ormawa baik di tingkat BEMU DPMU UKM kita akhiri perteman kita hari ini segera kita lanjutkan koordinasi internal di masing-masing Ormawa kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih ada kurang lebih nyaman maaf kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh